What's up guys, welcome back to Hand Studio with me, Evan Fahmi Kali ini gue mau nge-review ini Keyboard Gaming dari Sades Ini mechanical ya Pertama, kita langsung liat aja Apa yang kita dapet Dalam paket penjualan Ini bukan unboxing ya Ini karena udah dibuka dan keyboardnya udah dicoba Jadi Kita cuman liat aja Dapet kelengkapan apa aja Pertama ini ada stereo foam, tebel Nggak penting sih Terus ini ada box Nika, keyboardnya udah di luar Udah gue ambil Nah, box Nika ini buat pelindungnya Terus disini ada Ini, apa sih ini? Manual ya, manual paper gitu Terus, ini ada drivernya juga Drivernya lo bisa install dari sini Atau kalau nggak punya BPD room Lo bisa download juga Terus ini ada nota Nah, kita dapet key puller juga Key pullernya plastik nih Terus satu lagi kita dapet kuas buat make up Make up-in keyboardnya Ini dia keyboardnya Nah, sisa dash Excalibur ini menggunakan blue switch dari Kale Jadi dia feelnya clicky atau clicky Pertama dari desainnya dulu Desainnya ini dia full size ya Ada 108 atau 104 keys gitu Hitung aja sendiri Dan dia itu floating keys Terus disini banyak banget loh fiturnya Nah, kita ngomongin fitur nih Pindah ya Fitur dia pertama Dia ada RGB backlight nih Ini beneran RGB loh Jadi lo bisa atur Perkisnya Perkisnya itu mau warna apa itu bisa Beda loh Ada RGB ada rainbow yang 6 zone Kalau 6 zone itu kayak K1 mecha ada yang 6 zone Jadi cuman satu garis-satu garis Satu warna Cuman bisa mode wave Breathing gitu doang Tapi gak bisa lo atur Satu persatu tombolnya Terus selain RGB Dia juga ada window lock Kayak biasa Buat main game nih Penting banget Terguna Terus ada Akses multimedia keys nih Di F5 sampai F8 Ini fungsi FN ya Jadi pake FN Buat multimedia Terus Dari Akses 9 sampai F12 Ini ada fitur-fitur juga nih Fungsi Tombol fungsi Salah satunya ada Ini gambar surat Apaan? Gatau Kayaknya Nih liat gambar surat Kayaknya buat buka Akses email langsung Terus ada rumah juga Buat home berarti Sama yang F11 ini Buat buka kalkulator Jadi enak nih Buat buka kalkulator Tinggal FN F11 Langsung buka Di F12 nya ada Itu magnifier Kayaknya buat buka magnifier Terus di sebelah kirinya Ini di F1 sampai F4 Ini tombol untuk Yang berhubungan sama musik Ini juga sama sih Untuk musik Nah cuman kalau ini Ini untuk buka Windows media player Ini untuk Reduce volume Ini increase volume Sama ini untuk mute Tombol mute nya juga Tentunya pake FN Masih banyak nih Disini juga kita bisa Namanya apa ya On Air On Air Change Mode Ya gitulah pokoknya Jadi ganti-ganti mode Cuman pake fungsi FN Jadi ini banyak banget Wah Serius Tuh banyak banget Warna-warni Dari FN FN sama ini nih Dari in Sampai Ini apaan sih P Pekdown Pd Tuh ini banyak banget Lo bisa pilih Dan belum selesai Sampai situ Lo juga bisa Kita atur Dari tombol arrow Ini FN Plus arrow Itu yang arrow atas Untuk menaikkan Brightness nya Dan yang FN terbawah itu Untuk decrease Brightness Sampai mati Yang kiri Gambarnya Lighting Kayaknya buat Ganti warna Oh yang kanan Ganti warna Oh yang kanan Ganti warna Ada tulisannya RGB FN kanan Nanti ganti-ganti warna Tapi modenya sama ya Nah ini Di polutnya RGB Oh iya Di Sades Excalibur Juga ini Tombol apa ya Ini Namanya Tugel Si tugelnya ini LED nya Lampunya Indikatornya Itu misah Ada tombol-tombol Di sini Kalau di DA Mekazet kan Itu cuma di tombolnya Berubah jadi warna merah Jadi ini Lebih asik Lebih kelihatan Jadi gak ganggu Kalau lo Custom-custom Si LED nya Oh iya Ada yang kelewat nih Tentang desain Nah Biasanya dia Tadi udah ya Floating case Terus ini atasnya Ini dia aluminium Dan teksturnya itu Aluminium brush Jadi ya Cakep sih ini Lampar Cakep banget Nah terus dia Kabelnya juga Udah dapet yang Bredet Dan USB nya Gold plate Kabelnya itu Gue gak tau persis Panjangnya Tapi kayaknya Satu setengah meter Ada Bagian belakang Kita biasa Dapet keyboard fit nya Ini yang Dan Ada karet nya Ini ada Dilapisi karet Di bagian bawah Untuk Klaim ketahanan Si mechanical keyboard Ini Kel mengklaim Ini sanggup Mengklik Sampai 80 juta Kali klik Ini Mantap Lengat Ya itu Klaim sih Cuman Harusnya Sesuai Itu berarti Keyboard ini Tangguh loh Bisa dipakai Sampai bertahun-tahun Ini jangka panjang Nah keyboard ini juga Resmi Dari Sades Jadi dapet garansi Satu tahun Nah untuk harga Harganya sendiri Ini Dari 600 ribuan Saja Jadi Ini Best value Banget Value Per money Banget Lo dengan budget segitu Under sejuta Bahkan jauh Di bawah sejuta Lo bisa dapet Mechanical keyboard Dapet garansi Satu tahun Distributor yang jelas Fiturnya banyak Ada RGB Ada macro Ada Macem-macem Dan ini switch nya Enak Bagi kalian yang suka Technical feel Dan clicky nya itu Kayak di Eraser yang green switch Atau di kiri MX Yang blue juga Pokoknya yang blue switch ya Ini mantep bang Mau tau gimana suaranya Ini ya Check sound nya Ya itu sound test Alias check sound nya Dari mechanical keyboard Sades Excalibur ini Menggunakan Blue switch dari Kale Sebenernya kalau feel nya Menurut gue pribadi Kalau sama bikinan Outemu Itu yang ini Lebih mendem ya Suaranya Jadi gak terlalu Nyaring Sama razor yang green Juga ini Lebih kalem Lebih mendem gitu Dan force Lebih berat Sekitar 5 gram Dari Yang blue switch nya Siri MX Atau Outemu Atau Gateron Atau razor green Oke guys Sekian review dari Gue Kesimpulannya Kalau lo cari Mechanical keyboard Under 1 juta Bahkan jauh Di bawah 1 juta Dengan banyak fitur Build quality yang oke Dan juga dia pakai Mechanical blue ya Tentunya Nyari yang tactical feel Dan klik nya itu Dapet banget Sekian review dari gue Evan Fahmi Bersama Hens Studio Sampai ketemu di video Selanjutnya Terima kasih telah menonton